Intro Layanan internet masyarakat atau LIMAS menindaklanjuti dari banyaknya keluhan orang tua yang mengaku butuh biaya ekstra untuk membeli paket data internet. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit karena pandemi virus corona, tambahan biaya paket data untuk sekolah anak dinilai sangat memberatkan para orang tua. Melihat kondisi tersebut, masyarakat bintaran yang tinggal di pinggir sungai Code ini berinisiatif membuat layanan internet murah untuk warganya. Masyarakat menggandeng salah satu penyedia provider internet. Dengan jangkauan hingga 100 meter, internet kini bisa diakses warga. Untuk berlangganan layanan internet ini, setiap kepala keluarga dikenakan biaya sebesar 30 ribu rupiah setiap bulannya dengan kuota unlimited. Dengan biaya rata-rata seribu rupiah setiap harinya, para orang tua merasa tidak terbebani dan anaknya bisa tetap mengakses pembelajaran daring atau online. Sebelum ada layanan internet masyarakat, rata-rata orang tua dalam sebulan bisa menghabiskan biaya untuk paket data internet sekitar 100 ribu rupiah. Istilahnya waktu itu bilang ya, kalau mau pakai, nembak tempat saya. Alatnya segini-segini kan seperti itu. Saya berbunuh dengan teman Pak Guyupan, dari kas Pak Guyupan kita sendiri, ada beberapa, terus akhirnya saya mencoba untuk saya kembangkan di wilayah saya. Saya coba kemarin cuma pasang satu light beam dengan satu perangkat bisa mencapai hampir 100 meter. terutama, terus akhirnya, wah kenapa enggak tak lebarkan lagi. Kawasan Bintaran ini menjadi perintis untuk penyediaan layanan internet murah di wilayah perkotaan. Saat ini ada sekitar 180 kepala keluarga yang memanfaatkan layanan internet tersebut. Seperti kita tahu kan, saat ini sedang pandemi COVID, di mana anak-anak sekolah belajar daring dari rumah, di mana ketika belajar itu kan membutuhkan kuota internet. Tapi kan kuota internet, seperti kita tahu juga, harganya cukup lumayan. Nah ini kebetulan, Pelangi Surya Persada punya sebuah solusi namanya layanan internet masyarakat. Layanan untuk masyarakat dengan koneksi internet yang murah, cepat, dan juga bermanfaat untuk seluruh warga. Pauzan Ahmad, Jogja TV